Kali ini saya akan melakukan video unboxing lagi Unboxing kali ini adalah part airsoft Yaitu part airsoft AEG Ini adalah gearboxnya Partinya gearbox Cuman kenapa saya sampai melakukan unboxing part ini Karena part ini spesial Gearbox ini sekarang di Indonesia sudah sulit dicari Dan menurut legenda sih Ini gearbox paling kuat yang pernah ada Detroarm Langsung dari Ceko Kita pesen dari sana Memang waktu itu sempat ada kendala Sehingga lama sekali datangnya Sekitar 6 bulanan Tapi akhirnya yang penting sudah sampai Indonesia Tanpa kalah yang lebar Mari kita coba buka ya Pertama-tama Sebelum saya buka Ini dapat langsung box originalnya dari Detroarm ya Seperti ini Kardu seperti ini Ya Kardu juga ada yang spesial sih Langsung kita buka Wah Bukanya sih sulit Kita potong langsung aja lah Kita di sini aman Kita lihat ya Ini Bukanya Ah ini dia Wah ini ternyata gak semudah yang kita kira Bukanya Nah ini Kita langsung potong sih kedusnya Kita keluarkan isinya Wah Wah ini dia Yang saya rasa yang sisanya dalamnya gak ada apa-apa ini Ini cuma untuk perlindung aja Kita buang aja Kita singkirkan Nah dalamnya ada ini Gearbox Kita lihat ya CNC Gearbox V2 8mm Dari Quick Spring Change Ini saya dapet yang hitam Wow Saya gaknya gak dapet yang hitam Karena waktu saya pesan itu memang Sold out Jadi baru produksi lagi Wah Ini di dalamnya Woy Dapet Spring Guide Spring Guide Spring Guide-nya keras Gak kayak Spring Guide Metal biasa Dapet apa Baut-bautnya Saya rasa Ini Ya Di Karet gelang Ternyata di Ceko Juga ada karet gelang Gak gini Nah ini gearboxnya Gearbox shell Nah ini Wow Dapet apa lagi Kita nih Oh Dapet ini Ya Ini Dapet Satu set Drei-drei Saya rasa ini untuk Untuk pemasangannya Nanti ya Wah Cuman ini Ya Kalau jadikan satu Seperti ini Dengan tulisan Retro arms Seperti ini Bahannya Terlihat kokoh Gak seperti gearbox CNC CNC yang pernah saya pegang Memang beda Ini Wah Ini yang kita dapat Tiga Apa ya Tiga jenis part Ini yang pertama Spring guide-nya Lalu Satu set Apa Bautnya Butuh Kunci L Ini pake Baut yang Nanti kuncinya kunci L Lalu ini Gearbox V2 Nanti Ini seperti ini Nah Kalau ini Karena ini Gak ada Apa yang namanya Gak ada Tidak ada Pairnya Jadi memang Gak bisa dipasang Untuk Spring guide-nya Nanti spring guide-nya Masuknya seperti ini Lalu bisa diputar Sehingga nanti Dia ngelock Seperti ini Jadi misalnya Nanti kita mau ganti Spring Bisa dengan mudah Nah Ini Jadi Inilah yang kita dapat Kalau kita beli Dari retro arm langsung Ya Seperti ini Dan memang Gak salah sih Dengan harga segitu Sebenarnya harganya Juga gak begitu mahal Sama seperti CNC yang lain Mungkin Jaraknya ya Sekitar 500 ribuan Untuk sampai Indonesia Tapi kalau PO Harganya sama Dengan yang CNC Yang sudah ready Kayak Lonek Kayak CNC yang warna merah Itu Harganya bersama Kalau ada PO Cuman bedanya Yang satu ready Yang satu ini Harus nunggu Sekitar 6 bulanan Ya Oke Sekian video dari saya Unboxing Gearbox CNC Terima kasih